Semua harap semata hatimu, lah betul-betul teman jemaah Dijuluki sebagai bumi serambi megah, yang menjadi salah satu destinasi pariwisata halal di Indonesia. Provinsi Aceh kaya akan ragam suku yang hidup secara berdampingan dan mewarnai corak budaya setiap masyarakatnya. Kebudayaan yang dimiliki masyarakat Aceh syarat dengan nilai-nilai Islam dan adat istiadat setempat, yang menjadikan suku Aceh sebagai suku yang bermartaban dan menyimpan nilai sejarah tinggi. Pesta Demokrasi 2024 menjadi momen penentu nasib masa depan bangsa. Partisipasi politik menjadi hal penting dalam sistem demokrasi, karena suara rakyatlah yang nantinya akan menjadi penentu nasib politik depannya, termasuk pemilih dari kalangan lansia. Inilah sambang suara, wadah kami menghimpun dan menyuarakan publik tentang berbagai geliat politik. Dari kilometer 0 Banda Aceh, saya Cedhar Dianti akan mengunjungi dan mendengar suara Anda tentang kontestasi pemilu 2024. Jangan lupa untuk memiliki masyarakat, dan juga untuk memiliki masyarakat. Tahu ada pemilihan umum. Memiliki luas wilayah mencapai 5,6 juta hektare lebih. Provinsi Aceh yang berada di ujung paling barat Pulau Sumatera dan berpusat di kota Banda Aceh. Provinsi Aceh memiliki beragam potensi sumber daya alam yang berlimpah, yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh mencatat ada sekitar 3,7 juta lebih masyarakat Aceh yang akan menentukan nasib pembangunan bangsa dalam 5 tahun ke depan. Guna memajukan pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai strategi dalam mendongkrak sejumlah sektor demi menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pembangunan suatu daerah. Untuk mewujudkannya, diperlukan figur pemimpin yang tepat, yang dapat menjalankan tugas dan amanah yang diemban dengan penuh tanggung jawab. Anda pencinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan monitor olahraga. Tayang 30 menit. Di TVRI Nasional dan Kanal Digital TVRI Sport. Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sungan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara. Serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Rukunan dan toleransi antara umat beragama ini adalah penyanyata. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di desa Gesik Harjo, Pajamatan Palang, Kabupaten Tuban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di desa Gugajah yang berada di Kejamaatan Darul Imarah Aceh Besar. Saya yang ditemani kepala desa setempat berkesempat menyambagi warga sekitar dari kalangan lansia untuk mendengar suara mereka tentang Pesta Demokrasi. Terima kasih. 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 Tengah. Hendahnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab kurangnya partisipasi mereka. Membangun kesadaran pemilih termasuk lansia menjadi tanggung jawab bersama, karena suara mereka juga berpeluang dalam menyukseskan pemilu. Kesedaran masyarakat Aceh dalam menggunakan hak pilihnya termasuk tinggi Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 Partisipasi pemilih di Aceh mencapai 79,9 persen Angka ini lebih tinggi dibanding target nasional Sebanyak 77,5 persen Namun tingginya partisipasi pemilih ini tentu juga harus diikuti oleh keterwakilan para lansia Pemilih lansia juga memilih hak dalam mendorong kesuksesan penyelenggaraan pemilu Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sunan Bonang Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara Serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air Rukunan dan toleransi antara umat beragama ini adalah bukti nyata Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat Kamu yang terletak di desa Gesik Harjo, Kejamatan Palang, Kabupaten Tuban Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat Serta mengangkat topik mendalam Yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan monitor olahraga Tayang 30 menit Di Teferi Nasional dan Kanal Digital Teferi Sport Daftar pemilih Untuk mengetahui lebih jauh Bagaimana keterlibatan masyarakat Aceh Terutama Lansia sebagai pemilih Dan berbagai problematika yang dihadapi Saya akan menjumpai seorang pengamat politik Aceh Dari Akademisi IAIN Langsa Assalamualaikum Bang Halkam Apa kabar Bang? Berbaik Bang ini kita mau bincang-bincang Santai singkat soal pemilu Nah ini salah satunya soal DPT ya Nah ini apa sih permasalahan DPT yang sering terjadi selama ini? Ya DPT atau daftar pemilih tetap ya merupakan salah satu problem yang sangat krusial Dalam setiap kali diadakannya pemilu Karena selalu saja ada orang yang harusnya ikut pemilu tidak tercatat Atau bahkan satu orang itu dicatat dengan DPT ganda Ini merupakan sebuah perkara atau persoalan yang sering sekali terjadi Setiap kali pemilu diadakan di Indonesia Sehingga ini akan berimplikasi banyak hal Misalnya salah satunya adalah orang bisa jadi tidak akan percaya kepada hasil pemilu Karena pemilu itu dianggap tidak kredibel Pemilu dianggap tidak bersih Pemilu dianggap tidak adil Karena DPT ini merupakan hal yang sangat penting untuk diselesaikan di awal-awal Sebelum pemilu itu diadakan Karena begini Kita harus tahu bahwa pemilu itu adalah merupakan fondasi politik Atau merupakan sebuah cara kita hidup bernegara Berdemokrasi ya Berbangsa dan bernegara Sehingga kita harus memastikan bahwa Pemilu ini berlangsung dengan jurdil ya Berlangsung dengan jujur adil Sehingga kita harus memastikan bahwa DPT itu harus benar-benar Palit Benar-benar Konfrensif Dan benar-benar Sehingga akan membuat Kita orang percaya bahwa pemilu ini akan berlangsung dengan adil dan baik Dan ini kita berbicara soal kelompok-kelompok tertentu ya Sebagai pemilih Salah satunya lansia Yang sering dianggap mungkin ini sebagai beban gitu Nah ini menurut Bang Alkaf sendiri seperti apa Sebenarnya hak dari pemilih lansia itu sendiri Hak Warga masyarakat untuk menjadi pemilih dan dipilih itu kan ada Ada atur Salah satunya adalah ketika dia sudah mencapai usia 17 tahun Terutama untuk menjadi pemilih ya Termasuk juga untuk lansia Lansia itu harus kita Yakini juga mereka punya hak yang sama Hak yang sama Dengan warga yang lain Mereka punya hak pilih yang sama Hak politik yang sama Jadi jangan kita anggap mereka sebagai beban Jangan kita anggap mereka juga sebagai peluang untuk melakukan manipulasi politik Misalnya kita melihat ada sudah orang tua barangkali sudah sepuh Tidak-tidak sanggup lagi secara fisik Lalu itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memanipulasi hasil politik Dalam hal ini KIP hemat saya harus memastikan bahwa pemilih lansia ini juga Bisa menjalankan hak politiknya dengan Sebagaimana hak yang dia miliki KIP harus memfasilitasi agar pemilih lansia juga nyaman ketika hadir ke TPS Jangan jadikan keterbatasan fisik para lansia ini menjadi membuat kualitas pemilih kita bermasalah Karena ada kecurangan, ada manipulasi dengan memanfaatkan suara-suara daripada lansia itu Jadi saya kira ini kerja berat ya, kerja besar oleh Terutama oleh pendenggara pemilu KIP maupun Bapak Haslu Tapi juga ini merupakan tanggung jawab kita bersama Untuk memastikan bahwa setiap langkah-langkah atau tahapan-tahapan pemilu itu berlangsung dengan baik Ya artinya ini juga menjadi kesadaran tanggung jawab kita bersama juga Tidak hanya KIP Tapi bagaimana kita untuk meyakinkan para lansia ini juga sebagai pemilih pada pemilu nantinya Ya, para lansia ini juga kita sering gini ya Kita sering sekali memberi perhatian pada pemilih muda ya Pemilih pemula, kita menganggap pemilih pemula ini potensial Pemilih pemilih muda ini harus diberikan penerangan, sosialisasi Sering seperti itu Tapi kita sering abai terhadap pemilih lansia ini Kita sering menganggap bahwa pemilih lansia ini adalah sesuatu yang tidak penting Kalau ini kita pikir Kalau ini kita anggap Jangan-jangan inilah yang membuat kemudian kualitas pemilih kita bermasalah Kalau pemilih lansia tidak kita berikan perhatian Tidak kita berikan fasilitasnya, tidak kita berikan perhatiannya Ini jangan-jangan akan menjadi sumber Turunya legitimasi politik Karena pemilih tidak berlangsung dengan baik Jadi saya kira pemilih tahun depan Mari lah, pemilih pemula yang mudah-mudah diberikan porsinya Yang disolivasi tentang pentingnya politik, pentingnya demokrasi Pemilih lansia seperti itu juga Bahwa mereka punya hak yang sama, suara mereka yang sama dengan yang lainnya Bahwa mereka katakanlah punya keterbatasan karena sudah lansia Pastikan penyenggar pemilu harus memberikan layanan, fakultas agar mereka bisa menyampaikan hak politiknya Secara adil tanpa manipulasi Ya pemirsa artinya banyak sekali poin yang harus menjadi perhatian ini Dalam pelaksana pemilu nantinya salah satunya seperti membangun kepercayaan Yaitu kepada masyarakat Dan juga perlu kita ingat bahwasannya lansia juga memiliki hak yang sama Dalam pelaksana pemilu Walaupun mereka sering dianggap sebagai beban ataupun memiliki penurunan fungsi fisik Tapi perlu kita ingat bahwasannya para lansia ini juga berhak memiliki hak yang sama pada pesta demokrasi nanti Terima kasih telah menonton Dan sampai ini aku mendianak Tuhan hulun Dan sekali-kali aku mentudau pokok ini Di saat emak riba ngebaca surat hinji Kalau mepi hadumak di dalam manjolahimak Mepi gilumahat ulimak nangguk Aku tidak waktif mak Mepi di dalam keadaan sehat rianmu Terima kasih telah menonton Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sungan Bonang Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara Serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air Rukunan dan toleransi antara umat beragama ini adalah kini nyata Jejak Islam setiap hari Pukul 4 waktu Indonesia Barat Makamnya terletak di desa Gesik Harjo Kejamatan Palang, Kabupaten Tuban Yang sujur dan adil Habis itu mementingkan keperluan masyarakat Jantung memberikan rakyat, masyarakat ekonomi, pembangunan Kita mengharapkan pemimpin itu yang bertanggung jawab Yang kasih bukti bukan janji dan mengayomi masyarakat Saya rasanya hari kali ini saya punya harapan mungkin ini sisa-sisa hidup ya Sudah capek juga ikut pemilu Harapan ya supaya pemerintah ke depan untuk terutama ya presiden memihaklah kepada yang masyarakat ekonomi lemah Membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilu tentu tak luput dari peran Komisi Independen Pemilihan KIP Partisipasi politik menjadi hal penting dalam sistem demokrasi Karena suara rakyatlah yang akan menentukan keputusan politik nantinya Masyarakat termasuk dari kalangan lansia memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan keputusan yang dibuat oleh pemerintah Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan partisipasi para pemilih Salah satunya dengan melakukan pendekatan serta sosialisasi dari pihak KIP Assalamualaikum Pak Samsun Waalaikumsalam Apa kabar? Apa kabar Pak Baik Alhamdulillah Pak Samsun bagaimana kabarnya? Ya Alhamdulillah baik Nah Pak ini kita bincang-bincang sedikit soal partisipasi politik ya pada pelaksanaan pemilih 2024 nanti Salah satunya untuk kalangan lansia Nah ini seperti apa sebenarnya pentingnya keterlibatan para lansia ini Pak? Ya baik ya Keterlibatan lansia saya rasa sangat penting ya bagi menentukan ya calon pembinaan ke depan 5 tahun ke depan Baik legislatif maupun eksekutif Nah pengalaman di pemilih-pemilih sebelumnya itu keterlibatan mereka itu sangat tinggi ya Karena di Aceh mereka rata-rata ke lansia itu ya mereka mendapatkan mungkin wajengan dari para ulama Nah para tunggu-tunggu kuda yang bawa di Aceh kan dengan syariat Islam ya itu memilih pemimpin itu wajib Nah makanya ya mereka lansia itu yang mendengar pesan-pesan tersebut sehingga mereka berusaha untuk hadir pada haria untuk melakukan benceblosan Nah sejauh ini seperti kalau kita lihat dari partisipasi antusias dari para lansia sendiri di Aceh ini seperti apa Pak? Ya seperti saya katakan tadi Alhamdulillah kita juga sudah di darah-darah sudah bentuk relawan ya ada di Benar Meriah Ada di Abdi ada di Aceh Selatan dan Aceh Jaya Nah laporan-laporan daripada relawan tersebut ya Alhamdulillah partisipasi ke depan saya pikir lebih bagus lagi Kita tahu kalau misalnya lansia ini kan memiliki keterbatasan Pak ya sehingga mereka mungkin tidak ikut andil dalam proses pemilihan pemilu nantinya Mungkin dari pihak KIP sendiri ada tidak semacam prosedur yang membedakan itu daripada kalangan lainnya? Nah kalau prosedur ya membedakan kalau kesusahan sih tidak kita yang ada membedakan itu untuk pemilih disabilitas ya Kalau itu lansia memang kita memberikan ya kemudahan-kemudahan Nah mereka itu mungkin diantar oleh keluarganya ya itu diberikan kemudahan Ya waktunya juga diberikan agak molor sedikit gitu ya Atau nanti ketika di TPS kita utamakan orang-orang tua itu supaya beliau cepat selesai untuk kembali ke rumah Oke baik itu di semua daerah di Aceh diberlakukan hal yang sama atau gimana Pak? Ya khusus di Aceh kita sudah minta ya lewat sosialisasi lewat parmas sudah kita minta teman-teman untuk melakukan hal seperti itu Ya kita margai lah orang-orang tua itu Namanya memilih membelikan hak suaranya untuk besar demokrasi ke depan Dan mungkin melihat dari tahun-tahun sebelumnya Seperti apa ini antusias dari para lansia sendiri Pak? Nah kita melihat tahun 2017 kemarin ya Di tahun 2017 yang lalu memang persimpasinya kurang ya Di tahun 2017 kemarin ya kita juga membentuk relawan Membentuk relawan demokrasi itu per apa namanya Pergolongan itu ada nanti di kalangan anak muda Kita cari satu atau dua orang ya Untuk sosialisasi nanti di kalangan lansia Di kalangan ulama ya di kalangan disabilitas Kita rekrut itu di setiap kompeten kota Kita menjelang-menjelang pemilu nanti kita rekrut untuk memberikan sosialisasi kepada kelompoknya masing-masing Artinya di setiap kalangan itu ada relawannya masing-masing Ada relawannya Nah sehingga di pemilu kemarin kan tingkat pemilihan tingkat pemilih itu naik Dan tadi Bapak juga bilang kalau misalnya juga ada relawan dari kalangan lansia Nah itu yang berperan anak muda juga atau gimana Pak? Oh tidak, kalangan lansia kita memang merekrut lansia juga Lansia? Ya tapi kan lansia yang masih bisa beraktivitas Itu ada syaratnya gimana itu Pak? Ya kita syaratnya kita hanya tinggal minta nanti di pedesa, di kecamatan Kecamatan minta ke desa, di masing-masing desa Itu ada ini ya, ada orangnya Nah kemudian kita berikan pelatihan, kemudian kita berikan fasilitas Tapi kita tidak berikan honor ya Fasilitas kita berikan misalnya kita berikan Apa namanya Kalau untuk HP kita berikan perusaha Kita berikan baju Artinya tetap di fasilitasi Untuk penunjang kegiatan itu Untuk penunjang kinerja di fasilitasi Oke artinya pemirsa memang Para lansia ini tentunya juga memiliki hak Dan dari pihak KIP sendiri juga terus berusaha ya Untuk memfasilitasi agar nantinya para lansia ini bisa ikut andil Ketika proses Pesta Demokrasi nantinya Pak Benar ya makanya kita kan selalu melakukan sosialisasi Memilih itulah hak bagi warga negara Karena itu juga kalau kita tidak melakukan itu Tidak memberikan hak Kita kan melanggar HAM dianggap Ya makanya kita terus menerus kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat Khususnya kepada lansia agar dia mengerti ya Tahu benar apa pentingnya Ya pemilu itu Oke baik makasih Terima kasih Pak Terima kasih Pak Suara lansia Suara lansia turut menentukan nasib pembangunan bangsa ke depan Sehingga butuh peran dari semua pihak Dalam memperjuangkan agar hak pilih mereka tidak terancam Mari bersama membangun keyakinan dalam meningkatkan partisipasi pemilih Menyongsong pemilu 2024 Demi mewujudkan pemilu yang aman, damai dan demokratis Keikut sertaan lansia dalam pemilu menjadi hal penting Keterbatasan yang mereka miliki bukan menjadi suatu permasalahan dalam menentukan hak Tinggal bagaimana kita bersama-sama bertanggung jawab dalam membangun kesadaran Dan memberikan pendampingan kepada mereka Demi suksesnya kontestasi pemilu mendatang Lansia bukanlah beban Tapi solusi dalam menyukseskan pemilu Akhirnya saya Cudhardianti Pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!